Anggrek tengah malam seri delapan pendekar harum jilid sembilan S.O.S.U. mendadak dia menemukan di hadapannya muncul satu orang Seseorang yang dia dulu belum pernah membayangkan bisa muncul dalam kehidupannya Orang ini sedang memperhatikan dia dengan sorot matanya yang aneh Bab 1. Pesta Susu Jatuh Pingsan Dia seorang perempuan yang luar biasa tegar Sepanjang hidupnya jarang mengalami waktu dia betul-betul jatuh pingsan Akan tetapi begitu melihat orang ini, dia jatuh pingsan Ketika dia sadar, dia juga menyaksikan satu perkara aneh Dia melihat sebuah pesta Pesta tidaklah aneh, di atas dunia ini, pesta tiap hari juga ada Aneka macam orang, aneka macam pesta Ada pesta membuat orang gembira, ada pesta membuat orang kesal tidak senang Pesta bukan sesuatu perkara yang aneh Akan tetapi pesta sekali ini, justru merupakan suatu pesta yang aneh Pesta yang ini, cuan rumah maupun tamunya hanya empat orang Akan tetapi yang melayani keempat orang tadi Dari pengikut, pengirim, pelayan, pembantu, juru masak Bahkan mencapai paling sedikit 400 orang Ini pun bukan sesuatu yang luar biasa aneh Hal semacam ini sangat biasa terjadi Di rumah-rumah para pejabat bangsawan, orang kaya raya, pejabat tinggi dan pedagang garam Yang aneh ialah, pesta ini diselenggarakan di atas sebuah tebing gunung Sebuah tebing yang mirip seperti segumpal awan melayang ke atas Di puncak sebuah gunung selembar hamparan batu datar Yang batunya mirip kualitas batu yade, giyok, entah berapa cilebarnya Susu sudah tahu dia tidak akan bisa melihat lagi Tidak bakal bisa melihat lagi tebing ini Dulu dia belum pernah melihatnya Kelak dia juga pasti tidak bakal melihatnya lagi Karena ini hanya sebuah kejadian langka Sehamparan tebing datar yang putih seperti yade putih memang sebuah kejadian unik dan langka Pesta ini juga sesuatu yang unik dan langka Karena orang ini berada di dalam pesta ini, di atas tebing gunung ini Karena orang ini adalah orang yang paling ingin ditemuinya Orang ini mengenakan pakaian panjang warna biru, sangat biru, potongannya sangat sederhana Orang ini sangat kurus, wajahnya seperti warna busa ketika air laut mengulung terbalik Juga mirip dengan warna awan melayang di langit biru dalam awal musim panas Siapapun tidak ada yang tahu warna itu warna apa, siapapun tidak bisa menerangkannya Ekspresi muka, budi pekerti dan sikap kelakuan orang ini juga tidak bisa dilukiskan Orang yang begitu perlente, begitu perlente menonjol langgun, duduk di atas sebuah gunung Dia duduk di tempat itu menemani tamu Seorang lagi pendamping tamu adalah orang bertangan sebelah, sekalipun tinggal sebelah tangan Akan tetapi wajahnya bercahaya, semangatnya berkobar, kelihatannya seperti orang yang baru naik jabatan setelah lulus ujian negara Dari Zhuang Yuan menjadi kuren, tidak peduli siapapun asalkan pernah melihat wajahnya Segera bisa mengenalinya sebagai seorang yang sangat berhasil dalam usaha, perkawinan, perasaan, ekonomi, persahabatan, kehidupan Segala bidang dia berhasil, berhasil memberikan kegembiraan Orang yang ini, tidak peduli dilihat dari segi apapun, akan terlihat dia sangat berhasil dan sangat gembira Hanya satu hal yang sangat mengherankan Orang yang sedemikian berhasil dan sedemikian bergembira, namun tidak ada orang yang berani menatap wajahnya Karena di antara kedua alisnya, selalu sepertinya membawa semacam hawa membunuh yang dingin dari telapak kaki sampai dengan hatinya Semacam suasana yang membuat kau sendiri tidak bisa tidak percaya Asalkan dia turun tangan membunuhmu, maka kau pasti akan mati Orang semacam ini memang sangat jarang ada, namun tidak boleh ceroboh menyenggolnya, tidak peduli siapapun dia Asalkan sudah melihat sekali wajahnya, segera akan mengerti hal ini Susu adalah seorang perempuan yang nyalinya luar biasa besar, hatinya juga cukup kejam Akan tetapi waktu dia melihat orang ini, hanya memberitahu dirinya sendiri satu kalimat Jangan menyentuhnya Susu belum pernah melihatnya juga tidak mengenalnya, akan tetapi dia tahu, jika menyenggolnya, maka kesempatan hidupnya akan menjadi tidak banyak lagi Siapa orang ini? Tamu utamanya seorang nenek tua Aku berani bertaruh, siapapun tidak bisa memikirkan bagaimana seorang nenek tua renta bisa pada kesempatan demikian duduk di tempat ini, minum arak bersama tiga orang Dia bukan saja minum arak, malahan minumnya sangat banyak, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan anak muda yang suka berebut jadi jagoan Dia minum arak seperti minum air segar saja Semua orang mengatakan, bisa makan itu peruntungan baik Nenek tua ini mungkin seorang nenek yang paling hujur di dunia nenek lainnya Katakanlah bisa hidup sampai seumur dia ini, juga tidak bisa makan dan minum seperti dia Katakanlah dia mampu makan dan minum seperti dia, juga tidak bakal semuah dari semegah semacam ini Katakanlah semuah dan semegah ini, juga tidak bakal banyak mempunyai anak dan cucu Katakanlah dia punya anak dan cucu sedemikian banyak, juga tidak bakal seperti dia Semua anak cucunya sangat berprestasi di masyarakat Katakanlah memiliki semua yang dia punya Juga mustahil ada seorang nenek tua renta, bisa seperti dia, punya nama dan pengaruh sedemikian besar Nenek tua ini mempunyai 10 orang anak, 9 putri, 8 menantu laki-laki, 39 orang cucu laki-laki dan cucu perempuan Ditambah lagi 68 buyut laki-laki dan buyut perempuan Di antara anak dan menantunya, ada seorang yang berasal dari dinas tentara Pernah bertempur ratusan kali, sudah menjadi seorang perwira yang paling besar dan banyak jasanya Jenderal paling berwibawa, Wei Wu Jiang Jun Akan tetapi jenderal ini sama sekali bukan yang paling dihormati di kalangan anak menantunya Di depan metu keluarga ini, seorang jenderal sama sekali bukan apa-apa Dia punya 9 anak perempuan, hanya 8 yang bersuami, ini juga bukan karena yang seorang tidak bisa menikah Orang dunia Jiang Hu juga tahu, kesembilan putri nenek tua ini, semuanya cantik jelita seperti bidadari Dan masing-masing memiliki mas kawin yang sangat besar Lelaki yang melamar mereka, bisa berbaris mengantre dari Beseng, terus sampai Nanjing Dia punya seorang putri yang belum menikah, karena dia ini sudah mencukur rambut menjadi seorang biksuni Sudah mewarisi perguruan Emei, Gobi, sudah menjadi salah satu dari tujuh orang sangmen yang paling besar pengaruh dan kuasanya di jaman ini Bahkan menjadi perempuan paling berkuasa dari dunia Jiang Hu Bagaimanapun masyarakat ini adalah masyarakat patriarkal patrimonial Jika seorang perempuan mampu menjadi pemangku jabatan nomor satu di masyarakat kaum lelaki, sudah bukan perkara mudah Sekalipun berada pada urutan ketujuh, sudah bukan hal yang sangat mudah Cucu paling bungsu, terkecil, dari nenek tua renta ini malahan adalah Jin Ling Zhae Jin Ling Zhae adalah sahabat karib Chul Yuxiang dan Hu Taihua Dia mengenal mereka bersamaan Mereka sedang mandi di sebuah pemandian yang khusus untuk laki-laki, dia menerobos masuk ke dalam Pemandian semacam ini sudah hamat kuno, merupakan tempat terlarang bagi lelaki yang sudah sangat kuno Beratus tahun lamanya, jarang sekali ada perempuan berani menerobos masuk ke dalam Bahkan kita boleh bilang, mutlak tidak ada perempuan berani menerobos masuk ke dalamnya Bahkan aku bisa mengatakan juga, terkecuali para perempuan yang perempuan tapi bukan perempuan Sama sekali tidak ada perempuan yang berani menerobos masuk ke dalamnya Yang berani menerobos masuk ke dalam tempat terlarang bagi laki-laki ini, sudah tentu harus memiliki sedikit keberanian Berbicara adanya seorang perempuan yang bisa mengenal dua orang laki-laki, maka hal ini sudah barang tentu merupakan suatu awal permulaan bagi keandahan yang amat menimbulkan rangsangan sensasi Akan tetapi pengalaman yang bersama-sama mereka tempuh di kemudian hari, sesudah mereka berkenalan, justru jauh lebih unik dan merangsang lagi Mereka pemah berbaring di dalam peti mati, terapung-apung di samudera raya, juga pernah menunggu kematian di neraka yang gelap gulita Mereka pernah menangkap dengan jala beberapa ekor ikan duyung dari samudera raya ikan duyung yang bisa membunuh manusia Mereka bahkan pernah berjumpa dengan kelelawar yang sepanjang hidupnya tidak pemah melihat sinar cahaya Mereka pernah bersama-sama menempuh hidup, dan bersama-sama pula mengatasi kesulitan mereka adalah sahabat karib Persahabatan antara Hu Tai Hua dan Jin Ling Zhe semakin tidak sama lagi Mungkin karena ini pula, maka antara Chul Yuxiang dan Jin Ling Zhe agak jauh sedikit Yang paling sial ialah, kemudian Jin Ling Zhe meninggal Orang yang sudah mati tidak punya perasaan Orang mati sudah mati, segalanya mati, nyawanya, badannya, darah dagingnya, pikirannya, semuanya sudah mati, bersih, bagaimana masih bisa punya perasaan? Akan tetapi, masih ada perasaan itu Sekalipun orang mati sudah tidak punya perasaan terhadap orang hidup, tapi orang hidup masih punya perasaan terhadap orang mati Bukankah ini merupakan suatu tragedi kemanusiaan terbesar juga? Siapa tuan rumah pesta kali ini? Seraut wajah yang sangat istimewa, sangat kurus, profilenya sangat menonjol, tulang pipinya sangat tinggi Sehingga kelihatannya di wajahnya ada dua buah lubang Sebagian wajah yang tenggelam di bawah bayangan tulang pipi, kelihatannya seperti sebuah lubang Sebuah mulut yang sangat lebar, waktu tidak tertawa, seolah sangat tegar, bahkan bengis Waktu tertawa kelihatannya seperti belah ketupat, wajik, bahkan seperti yuan bau, bongkahan emas atau perak Sepasang mata yang sangat besar, sorot matanya bening tapi tajam, akan tetapi seringkah juga bisa dalam sekejap mati mengekspresikan semacam imik wajah penuh kasih sayang yang memikat Seolah-olah angin musim semi yang sejuk, yang baru saja bertiup melewati salju yang sedang mencair Sebuah tulang kerangka yang besar, tangan yang panjang, kaki yang panjang, kepala yang besar, bau yang lebar, sangat mirip dengan fosil manusia purba Betapa sangat anehnya orang ini Susu pernah melihat laki-laki, melihat laki-laki banyak sekali, akan tetapi laki-laki yang aneh seperti ini, belum pernah dilihatnya Hal yang paling aneh ialah, laki-laki ini bukan saja lebih aneh dibandingkan dengan semua laki-laki lain, bahkan lebih kaya dibandingkan dengan semua laki-laki yang pernah dialiat Hal ini dia mampu memastikannya Dalam memberikan pernilaian terhadap lukisan kuno dan barang seni kuno lain, sudah barang tentu lebih sulit lagi, itu perlu menunggu sampai dia mencapai umur 17 tahun Berdasarkan perkiraan awal susu, seperangkat pakaian yang dikenakannya serta aksesoris yang dipakai pada pakaiannya yang bernilai ialah Biaya yang dikeluarkan 38 ribu orang sejak kelahirannya sehingga meninggalnya membutuhkan biaya, dan biaya hidup bagi 38 ribu orang, yang hidup cukup mewah, meliputi makanan daging ayam, bebek dan ikan, dan yang dipakai alasatin, berokat dan sutera, serta istri dan selir yang manja Sudah tentu ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dipertimbangkan, akan tetapi apakah kau pernah juga mendengar sebuah cerita, dengan sebutir permata mustika menukar tanah sebuah negara Dalam kehidupan memang sudah sangat banyak hal yang tidak bisa diperkirakan nilainya, bahkan masih banyak hal lagi yang tidak ternilai harganya Penentuan harga bagi setiap orang dan suatu benda yang paling penting masih berada di dalam hatimu Seorang pelacur yang hina-gina, mungkin di hatimu jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan seorang perawan suci Akan tetapi pernilaian susu terhadap pakaian yang dikenakan orang ini sepenuhnya objektif, malahan sangat tepat, bahkan dibandingkan dengan setoran keuntungan sebuah rumah pegadaian yang paling besar Keuntungannya pun masih lebih tepat Susu sejak dulu belum pernah berjumpa dengan seseorang serupa ini, juga belum pernah memikirkan di dunia ini ada seseorang yang memakai pakaian sedemikian mewah muncul di hadapannya Bahkan hatinya sudah mulai tergerak mana ada seorang perempuan, yang melihat pakaian dan intan berlian semua ini, yang tidak tergerak hatinya, jika ada tentunya dia seorang perempuan yang bukan perempuan Apa arti bukan perempuan sesungguhnya jika dia bukan yang palsu, tentunya yang mati, susu adalah perempuan yang sangat pandai, pengetahuannya sangat banyak dan luas, dan sangat rajin dalam belajar Ada kalanya dia belajar dengan susah payah Sesungguhnya, dalam sebagian besar waktunya dia belajar dengan sangat berat, bahkan tidak peduli berapa pengorbanan yang dikeluarkan untuk belajar, bahkan mengorbankan beberapa hal yang paling disayang oleh seorang perempuan dalam hidupnya Tidak ada orang yang tahu, setelah selesai mempelajari apakah dia bahagia atau susah, bahkan dia sendiri pun tidak tahu Akan tetapi dia tahu bahwa dia sudah berhasil, di dunia wulin yang berhasil membentuk satu pola gaya dan bisa malang melintang dalam suatu saat Jika ada seratus macam, sekalipun dia tidak mempelajarinya, paling sedikit juga bisa mengenali jalur dan riwayatnya Di dunia wulin jika dijumpai seratus orang yang mencapai puncak prestasi, dia paling tidak bisa mengenali 99 orang Orang berpakaian biru itu dia kenal Begitu dia melihatnya, di hatinya akan merasa ada sebatang tombak Ujung tombaknya ada di hati Hatinya seperti api Bukan api yang bisa membakar orang, melainkan api yang menghangatkan, api yang hangat Seperti semacam api yang menyala dalam tungku tanah merah kecil, menjelang turun salju di malam hari Seperti ada perasaan akan ada teman-teman baik yang akan datang minum arak baru dari api tungku kecil menjelang malam dingin Seperti suasana hati orang yang kehilangan kekasih pertama, dan kemudian menemukan cinta kasih yang baru Seperti sudah akan segera mati Mau segera mati Apa rasanya? Susu bahkan juga mengenali nenek tua rentak itu Sebuah pesta meriah sedang berlangsung di tengah simpang surgelas arak dan piring mangkuk Dalam keadaan seperti ini, suasana seperti ini, setiap orang akan merasa sangat puas Susu sepertinya juga tertulari suasana hati mereka Begitu melihat laki-laki berpakaian biru itu, hati susu agak tergetar Bagaimana dengan melihat nenek tua itu? Bagaimana dengan suasana hatinya? Siapa yang tidak tahu Anfuan Sou Yuan dari Jiangnan? Semua orang Jiangnan pasti tahu Pada Min Yuan, taman terkenal, ini ada tiga paling lebih Kembangnya paling banyak Bunga dari Jiangnan, hampir semuanya ditanam di sini Tidak dibagi jenis, tidak kenal musim Bahkan dalam musim dingin, bunga musim semi juga bisa datang Orangnya paling banyak, terutama orang terkenal Orang terkenal dari dunia Jianghu hampir semua terkumpul di sini Orang yang belum pernah datang ke Wanfuan Sou Yuan, biarpun ada nama tapi tetap terbatas Jika bicara orang terkenal Jianghu dari Jiangnan ada sebanyak 100 orang, maka keluarga besar ini juga sudah mencapai 49 orang Harta kekayaannya paling banyak Harta kekayaan Margajim sudah sulit diperhitungkan Harta sawah, harta ladang, harta usaha, harta pertokohan, diantaranya termasuk toko peti mati, segala kebutuhan seseorang dari lahir sampai dengan mati, selalu mereka sediakan Akan tetapi ini masih belum cukup Di dalam marga mereka, yang paling patut dipamerkan, ialah sesuatu yang paling tidak diperlukan tapi paling didambakan Mutiara Mustika Orang di dunia ini, siapa yang tidak suka Mutiara Mustika? Mutiara Mustika, Akik Manau, Batu Yade, Seicui, Biu, Hijau Nenek, Metu Kucing, Berlian Siapa yang tidak menyukai? Katakanlah di antara laki-laki ada beberapa yang tidak menyukainya Bagaimana dengan perempuan? Perempuan yang tidak menyukai Mutiara Mustika, barangkali lebih sedikit daripada perempuan yang tidak menyukai laki-laki Mutiara Mustika milik Margajin, barangkali bisa membuat sebagian besar gadis menjuara dirinya sendiri Nenek Tua Renta ini adalah pemilik generasi terakhir dari Wan Fu Anso Yuan Mungkin juga seorang tiran perempuan dari generasi terakhir keluarga Margajin Tiran di dunia ini makin hari juga makin sedikit Siapa itu orang yang punya dua lobang di wajahnya yang hatinya seperti punya beratus dan beribu lobang itu? Susu berdiri Berdiri dari dipan empuk yang sangat nikmat dan sangat nikmat sekali Gayanya berdiri sangat anggun, karena sejak kecil dia sudah mengalami pelatihan yang sangat keras Sudah mengerti dengan Carol bagaimana seorang perempuan bisa menyenangkan laki-laki Seorang perempuan yang tidak tahu Carol menyenangkan laki-laki Bagaimanapun tidak mungkin menjadi seorang perempuan yang berhasil Ada kalanya bahkan tidak bisa dianggap sebagai seorang perempuan Ketika Susu berdiri, berdiri dengan menggunakan suatu sikap yang sangat tanggun Orang lain nyaris semuanya tidak ada yang memperhatikan dia Setiap orang sepertinya punya kesibukan yang harus dikerjakannya Bahkan kalau di dunia ini ada suatu perkara yang paling tidak main-main sudah terjadi di samping mereka Mereka juga tidak akan melihat, tidak berani melihat Sudah tentu ada juga yang tidak merasa patut melihatnya Hanya satu orang yang terkecuali Waktu Susu berdiri, orang berpakaian biru itu hampir bersamaan juga berdiri Gayanya luar biasa lembut, sikapnya juga luar biasa lembut Akan tetapi di dalam kelembutan itu juga terkandung suatu sikap yang luar biasa aneh Semacam sikap mati Begitu tenang, begitu lembut, begitu sendiri, begitu tawar Akan tetapi di dalam hati nuraninya sepertinya juga sedang menyala sebuah bara api yang tidak pernah padam Siapa dia orang ini, siapa yang punya harisma semacam ini Susu tahu siapa orang ini, hanya saja dia tidak berani memutuskan Karena itu ketika dia berjalan mendekat ke arahnya dia juga berjalan ke sana Bertanya dengan suara, yang jika dipikirkan kembali dia sendiri merasa serba malu dan takut kepadanya Apakah kau Ciu Liu Xiang betul? Mutlak dan pasti betul Orang ini sudah tentu memang Ciu Liu Xiang Selain Ciu Liu Xiang, siapa lagi yang masih punya pesona daya pikat serupa itu? Semacam pesona daya pikat kematian Di dunia ini apakah ada hal lain yang lebih mempesona daya pikatnya daripada kematian? Di dunia ini, selain kematian, masih adakah hal lain yang bisa membuat orang bunuh diri? Kehidupan itu sedemikian bernilai tinggi Betapa sulitnya jika mau menyuruh seseorang bunuh diri Jika saja di dalam kematian tidak ada suatu pesona daya pikat, bagaimana bisa menyuruh orang mati? Pesona daya pikat kematian, apakah juga semacam lupa? Betul Lupa adalah suatu perkara yang sangat sulit, selain mati Apakah masih ada perkara lain yang bisa membuat orang lupa keseluruhannya? Tidak saja lupa, bahkan tidak ada lagi, segalanya tidak ada lagi Nyawa tidak ada, yang sudah mati juga tidak ada lagi, gembira tidak ada, derita sakit juga tidak ada Betapa ini merupakan pelepasan yang menyenangkan sekali, betapa mendasarnya Chuliuq Siang Chuliuq Siang itu orang yang bagaimana, seseorang memerlukan berapa banyak pergulatan dan penggodokan pengalaman, masih harus ditambah lagi peruntungan nasib baik, agar bisa menjadi seorang Chuliuq Siang ya Tuhan, mendadak Susu merasa dirinya menjadi lemas Apakah kau betul Chuliuq Siang itu? Tanya Susu Sesungguhnya dia sudah tentu juga percaya dialah Chuliuq Siang itu, tetapi tetap juga tidak tahan untuk tidak bertanya, sebab betapa ini menjadi suatu keajaiban yang sulit dipercaya Betul-betul bisa menjumpai Chuliuq Siang dengan mati kepala sendiri, betapa mencengangkan, betapa membuat segala sesuatunya sebagai tidak terbayangkan Orang berbaju biru itu tertawa, lalu dia merabai hidungnya dengan cara yang sangat tanggung dan sangat aneh Dia betul suka merabai hidung, dia memang betul Benar, aku memang betul Chuliuq Siang itu, katanya Aku percaya Chuliuq Siang sepertinya hanya aku seorang, nenek tua itu mendadak juga tertawa Jika orang semacam dia terlalu banyak, maka mainnya jadi tidak mengasihkan, orang berlengan sebelah yang matanya dingin seperti belati tajam itu ikut menyela juga Jika di dunia ini tidak ada orang seperti dia, mainnya juga kurang mengasihkan, orang yang wajahnya ada dua lubang itu, bahkan hanya tertawa saja, bahkan tidak membuka mulut Ini sesungguhnya perkara yang sulit bisa dibayangkan, jika kau tahu dia itu siapa, kau baru tahu betapa mengherankan perkara ini Sudah tentu orang berbaju biru ini adalah Chuliuq Siang yang itu, namun bukankah Chuliuq Siang sudah mati Dalam kabar angin ini, sepertinya Chuliuq Siang juga bukan manusia jenis ini Cerita kabar angin tentang Chuliuq Siang, sepertinya agak lebih muda, agak lincah, tapi Chuliuq Siang yang ini juga seperti terlalu matang, juga sepertinya terlalu berhati-hati Susu kembali tidak tahan untuk tidak bertanya lagi, orang sedunia sudah tahu Chuliuq Siang sudah mati Jika kau ini Chuliuq Siang, mengapa kau belum mati? Sudah tentu aku juga akan mati, bahkan sudah memutuskan segera akan mati, kata orang berbaju biru itu Tapi sayangnya sementara ini aku belum bisa mati, mengapa tanya Susu? Karena kau, orang berbaju biru melihatnya, menghela nafas pelan Paling sedikit ada sebagian alasan karenamu, maka aku tidak bisa mati, karena aku wajah Susu kelihatannya seperti terkejut, juga sepertinya sedikit berlagak terkejut Kau tidak bisa mati karena aku dia bertanya kepada Chuliuq Siang Atau oleh karenaku maka kau belum memikirkan untuk mati anak perempuan kecil ini, malahan sepertinya mau mengejek melecehkan Chuliuq Siang Care semacam ini adalah salah satu care terbaik yang sering dilakukan anak perempuan untuk menutupi kesalahan dirinya sendiri Mujurnya Chuliuq Siang entah sudah berapa kali diejek dan dilecehkan oleh anak perempuan dengan care begini Jika Chuliuq Siang tidak bisa menghadapi perkara sejenis ini, maka Chuliuq Siang sampai sekarang paling sedikit sudah mati 18 ribu kali Bahkan selalu mati di dalam pelukan anak perempuan Nenek tua itu tertawa, orang yang wajahnya punya dua lubang juga tertawa, bahkan orang yang dalam matanya mengandung sorotan mati maut itu juga tertawa Mereka tertawa hanya karena mereka beranggapan bagaimana seorang anak perempuan kecil ini bisa memakai care semacam itu untuk menghadapi Chuliuq Siang Betul-betul sesuatu perkara yang sangat lucu, betul-betul hal yang sangat menggelikan Sampai saat seperti ini, bahkan Susu sendiri juga merasa sangat menggelikan Chuliuq Siang memandangnya dengan semacam pandangan mati yang sangat lembut, dalam matanya juga ada nada tertawa Katakan sekalipun dia tahu anak perempuan kecil ini punya niat melukainya, namun matanya tetap memancarkan nada tertawa Karena baginya, dia sudah terlalu banyak melihat orang dan perkara di dunia ini Jika seseorang mau melukai orang lain, juga mungkin bukan karena kesalahan mereka sendiri, akan tetapi semacam keterpaksaan Keterpaksaan, betapa pahit dan kejutnya, betapa pedih menyakitkannya, betapa malangnya Chuliuq Siang cuma memberitahu anak perempuan kecil yang merasa dirinya sebegitu pintar dan sudah berhasil mengibuli Chuliuq Siang ini Aku tahu ada satu orang, seorang yang sangat misterius, yang sangat berkekuatan, sudah membentuk satu organisasi yang sangat menakutkan, katanya Satu-satunya tujuan organisasi ini adalah untuk membuktikan apakah aku sudah betul-betul mati atau belum Dia mengusap lagi hidungnya yang sangat terkenal itu Perkara ini sudah tentu sangat sulit dilakukan, dia tertawa Langkah tindakanku sejak umur 12-13 tahun sudah sulit diselidiki Orang yang wajahnya ada dua buah lubang itu mendadak menyela, hal ini aku boleh memberikan kesaksian, siapa sesungguhnya orang ini Mengapa boleh mengatakan kata-kata demikian, bagaimana dia tahu masalah Chuliuq Siang di masa remaja, bahkan bisa membuktikannya Di atas dunia ini, yang boleh mengatakan kata-kata semacam ini mungkin hanya satu orang Hu Taihua Akan tetapi orang yang wajahnya ada dua lubang ini, sudah tentu bukan Hu Taihua Orang ini begitu mewah dan megah, begitu tenang pendiam, bagaimana mungkin dia itu Hu Taihua Susu betul-betul sudah tidak tahan lagi Dia tahu banyak rahasia Chuliuq Siang yang akan diberitahukan kepadanya Akan tetapi dalam waktu sekejap ini, dia betul-betul tidak tahan untuk bertanya Siapa orang ini Chuliuq Siang tertawa dan berkata Siapa orang ini, seharusnya kau juga tahu, tapi kau juga tidak berani percaya Bukankah saja yang tidak berani percaya, di seluruh Jiang Hu, barangkali juga tidak ada orang yang berani percaya Kata Chuliuq Siang, aku berani menjamin, di seluruh Jiang Hu, siapapun tidak bakal percaya orang ini adalah Hu Taihua Semakin tidak ada orang percaya Hu Taihua bisa berubah menjadi orang semacam ini Susu tercengang, tercengang melihat orang di depan matanya ini Begitu dingin tenang, begitu mewah dan megah, begitu kurus, akan tetapi bahkan begitu tenang Orang ini dan Hu Taihua dalam cerita orang sepertinya sama sekali tidak sama Hu Taihua dalam cerita orang, sepertinya hanya seekor kucing mabuk Akan tetapi jika Hu Taihua cuma seekor kucing mabuk, maka dia bukannya Hu Taihua, juga tidak bisa menjadi sahabat baik dari Chuliuq Siang Hal ini semua harus tahu jelas Hu Taihua bukan saja sahabat paling baik Chuliuq Siang, juga sahabat paling lama Dia suka mengadu minum arak dengan Chuliuq Siang Suka meniru Chuliuq Siang mengusap-ngusap hidung Hanya karena dia menyukai Chuliuq Siang, bukan karena dia bodoh Perempuan yang disukainya, tidak ada yang menyukai dia Perempuan yang menyukainya, dia malah tidak suka Juga bukan karena dia bodoh Bodoh Hanya semacam sikap yang sengaja dia kerjakan, semacam rupa luar saja Orang lain jadi tidak waspada, cuma mewaspada Chuliuq Siang Coba kau katakan rupa luar ini betapa bisa menguntungkan Chuliuq Siang Sahabat manis begini, kemana kau bisa menemukan lagi? Susu sudah hampir pingsan lagi Dia menyaksikan orang yang wajahnya ada dua buah lubang itu Dia bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar Apakah kau betul-betul Hu Taihua itu sepertinya ya? Senyum di wajah orang ini ternyata juga sangat ramah Kayaknya Hu Taihua juga cuma satu saja kau, tanya Susu Mengapa kau bisa berubah menjadi begini? Aku berubah jadi macam apa? Dia balik bertanya wajahku sekarang memangnya ada keanehan apa? Susu melihat kembali dan tercengang setengah harian Perkara lain aku tidak tahu Hanya satu perkara aku pasti mau menanyakan Masalah apa orang-orang Jiyang Hu semua tahu Hu Taihua adalah si setan miskin yang kodrati Akan tetapi sekarang kah sepertinya kaya bukan main? Hu Taihua tertawa Waktu dia mulai tertawa Dia seorang yang tenang pendiam dan mewah megah Akan tetapi dalam waktu sekejap mendadak berubah dengan semacam care yang tidak terlukiskan Perubahan ini bahkan tidak bisa dilukiskan Bini mau nyolong laki, langit mau hujan, orang mau kaya Perkara yang tidak ada akalnya Mengucapkan kalimat ini, sudah gaya bicara Hu Taihua Semula aku mati dipukul pun tidak ingin jadi kaya Kata orang yang wajahnya ada dua lubang itu Tapi waktu itu setiap orang bilang Jiyang Yuxi yang sudah mati Sampai aku pun tidak bisa tidak mempercayainya Jika saja Kutu Busuk Tua ini betul sudah mati Mengapa aku tidak ingin jadi kaya Kutu Busuk Tua Tanya Susu Mengapa kau bilang Ciu Mangsi itu Kutu Busuk Tua Hal ini sudah tentu Susu tidak mengerti Orang lain menyebutnya Mangsi Hu Taihua malah menyebutnya Kutu Busuk Tua Karena perasaan persahabatan di antara mereka sudah tidak sama dengan orang lain yang manapun juga Ada kalanya bahkan lebih mesra dibandingkan antara saudara kandung sesungguhnya Asal mulai julukan itu pun sudah lama sekali Jika dia bukan Kutu Busuk Tua, lalu siapa yang Kutu Busuk Tua kata Hu Taihua Hanya saja selain aku yang menjuluki dia sebagai si Kutu Busuk Tua Barangkali sudah tidak berapa orang lagi Jiyang Yuxi yang juga mulai mengusap hidungnya kembali Nenek Tua juga tertawa Susu sudah tahu orang ini memang Hu Taihua Maka dia semakin mau bertanya jika Kutu Busuk Tua mati Mengapa kau pasti mau kaya karena Kutu Busuk Tua sudah mati Maka aku mau memakai uang secara royal Malahan tidak boleh tidak royal Mengapa karena membalas dendam menghabiskan uang banyak Kata Hu Taihua Membalas dendam untuk orang lain Mungkin saja hanya mengadu nyawa dianggap sudah cukup Akan tetapi mau membalas dendam untuk Chiyang Siang pasti menghamburkan banyak uang Dia akan menjelaskan Coba kau pikir Kutu Busuk Tua ini orang macam apa Perlu orang macam apa baru bisa membunuhnya Perlu kel apa baru bisa membunuhnya Di antaranya perlu mengerahkan berapa banyak orang Perlu membuat satu perencanaan yang sangat teliti Kata Hu Taihua Hal yang paling penting ialah Setelah membunuh orang semacam Chiyang Masih memerlukan berapa besar daya tenaga Untuk bisa menutupi rahasia ini dalam keadaan semacam ini Tidak peduli siapapun juga Tentu bisa membayangkan Orang yang mampu membuat Chiyang mati terbunuh Mustahil satu orang saja Melainkan suatu organisasi yang sangat besar dan teliti Aku bukan saja bukan seekor kucing mabuk Seperti yang dibayangkan orang Bahkan jauh lebih pandai 17-18 kali lipat dibandingkan yang dibayangkan orang Kata Hu Taihua Hal ini sudah barang tentu bisa kau bayangkan Hal ini semua sepaham Untuk bisa menghadapi organisasi sedemikian besar Sudah tentu bukan yang bisa dikerjakan oleh satu orang saja Kata Hu Taihua Bahkan yang termasuk orang berbakat sepertiku Juga tidak bakal mampu Semua jadi tertawa Hu Taihua yang tenang dan pendiam Yang wajahnya sudah mempunyai dua buah lubang Masih Hu Taihua yang sama Caranya bicara Masih tetap nada dan gaya yang sama dengan yang dulu dia tidak bisa berubah Atau sengaja tidak mau berubah Untuk bisa menghadapi organisasi seperti ini Paling sedikit perlu tiga persyaratan Kata Hu Taihua Pertama, harus punya kawan Kedua, harus ada uang Dan ketiga, tetap harus ada uang Katanya kawan Sejak dari dulu aku punya Malahan teman yang baik Akan tetapi Uang karena itu kau harus mendapatkan untung Dan punya uang Betul, kelihatannya Kau sepertinya juga betul-betul sudah mendapatkan tidak sedikit untung Bukan hanya tidak sedikit Bahkan banyak Waktu kau berpikir bisa mendapatkan untung Maka kau bisa mendapat banyak untung Kelihatannya memang demikian ini Apakah mendapatkan untung cuma semudah ini saja mendapat untung Sudah tentu tidak mudah Jika ada orang yang mengatakan mudah mendapatkan untung Maka orang itu pasti kura-kura Katanya Akan tetapi orang berbakat Sepertiku keadaannya akan berlainan Sama sekali Pasti keadaannya tidak bakal sama Ada orang dapat untung Seperti merogoh saku baju Ada orang mendapat untung Seperti kura-kura berlomba lari Ada kalanya mendapat untung Seperti turun hujan Kau belum bersiap-siap dengan baik Bongkahan besar remas batangan Sudah berjatuhan dari langit Aku mendapatkan untung Dengan kera demikian Kata Wu Tai Hua Ada kalanya aku mau mendapatkan untung Agak sedikit juga tidak bisa Dia menghlas nafas Barang macam uang ini Seperti halnya perempuan Ketika kau mengejarnya Dia melotot dan tidak mau menggubris Ketika kau mau menolaknya Bahkan menolaknya pun sulit Susu mau berlagak tidak mendengarkan Nenek tua malah tertawa Ini sebetulnya kisah pengalaman nyata Memang ada kalanya perempuan Betul demikian Hanya saja kau baru akan mengakui Kalau umurmu sudah sampai setua aku ini Ini bukan kisah nyata pengalamanku Buru-buru Hu Tai Hua menjelaskan Ini diberitahukan oleh Kutu Busuk Tua Susu Mendadak menemukan mereka ini Memiliki kelebihan kebaikan Yang tidak dimiliki dan tidak mampu Dipelajari oleh orang lain Orang-orang ini semuanya Sangat santai Tidak peduli dalam keadaan apapun Tidak peduli keadaan Begitu gawatnya Mereka tetap bisa mendapatkan Kesempatan untuk bersantai Ini juga sebabnya mereka mampu hidup sampai sekarang Bahkan, hidup jauh lebih baik dibandingkan orang lain Ini bahkan mungkin Hu Tai Hua bisa menjadi kaya Orang yang bertangan satu itu Tetap tenang dan diam duduk di situ Sepertinya di dunia ini Sudah tidak ada sesuatu apapun yang bisa menggesernya Biar setengah fun pun juga Siapa dia orang ini? Terima kasih telah menonton!